Pemirsa Satuan Narkoba Polres Sianjur berhasil membekuk 10 orang tersangka bandar narkoba. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti 138,16 gram sabu-sabu, 112,24 gram ganja, serta 53.000 buktir heksimer dan 950 butir tramadol. Jajaran Sat Narkoba Polres Sianjur berhasil mengamankan 10 orang bandar narkoba jenis sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang. Dari masing-masing tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 136,16 gram sabu, 112,24 gram ganja, serta 53.000 butir heksimer dan 950 butir tramadol. Menurut keterangan Kapolres Sianjur AKBP Juang Andi Prianto, dari pengakuan tersangka, rata-rata mereka mengaku sudah 1 hingga 3 bulan beroperasi menjual barang haram tersebut. Dari hasil pemeriksaan, mayoritas para tersangka merupakan pemain baru. Mereka sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kasus pidana, ataupun pernah ditahan dalam kasus serupa. Para tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari orang tak dikenal asal Jakarta. Ada 10 tersangka yang kami amankan. Sasaran pengedarnya kalangan yang rentan, anak-anak muda, pelajar, dan juga mahasiswa. Untuk para pengedar, kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2. Akibat perbuatannya, para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!